Intro Penyampan dan semuanya dalam program People Every Day Hari ini kita akan terus belajar akan firman Tuhan Dan tanpa terasa kita sudah di Masmur Pasal 129 Apa yang kita akan pelajari di Pasal 129 ini Maka kalau kita membaca ayat demi ayat Masmur dalam hal ini mencatat Dia menceritakan ternyata orang benar Atau dalam hal ini bangsa Israel pun pernah mengalami masa-masa kesesakan Bahkan Pemasmur menulis ini bagaikan Pembajak-membajak di atas punggungnya dan membuat panjang alur bajak mereka Ada baca di dalam ayat yang ketiga Lagipula Pemasmur juga menulis Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku Berarti Pemasmur menyatakan bahwa umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan pun Bisa diizinkan Tuhan mengalami kesesakan, mengalami tekanan, mengalami tantangan hidup Dan tidak hanya dalam kurun waktu yang pendek Tetapi juga bisa diizinkan Tuhan mengalami kesesakan dalam waktu yang panjang Sebab Alkitab menulis sejak masa mudaku Bahkan ayat ini diulang sampai dua kali Kalau Anda baca ayat yang kedua Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku Jadi kalau sampai ditulis dua kali Ini juga merupakan sebuah penekanan Bahwa memang benar Orang pilihan Allah pun bisa diizinkan Tuhan mengalami tekanan dan tantangan hidup Tetapi ini yang firman Tuhan janjikan buat kita semuanya sebagai orang percaya Ketika kita menghadapi tekanan dan tantangan hidup Di dalam ayat yang kedua Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku Tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku Ini yang harus kita pegang Bahwa orang benar akan selalu disertai oleh Tuhan Bahwa orang benar tidak bisa dikalahkan dengan orang fasik Bagaikan film yang selalu menceritakan Sang Lakon bisa saja Di dalam scene bagian awal hingga tengah Atau bahkan menjelang akhir Sang Lakon diderah dengan banyak penderitaan Dengan banyak kesulitan Dan selalu nyaris-nyaris-nyaris Tetapi hampir di sebanyak film Atau di kebanyakan film Sang Lakon lah yang akan keluar sebagai pemenang Saya rasa hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita semuanya Tekanan boleh datang Tantangan hidup boleh menghadang langkah kita Tetapi Tuhan berjanji Itu semuanya tidak akan mengalahkan kita Kalau Anda baca di dalam ayat yang keempat Tuhan itu adil Ia memotong tali-tali orang fasik Tuhan mengasihi kita Tuhan menyertai kita Dan percayalah bahwa Tuhan itu adil adanya Kalau kita menjaga hidup kita benar Kita menjaga hidup kita takut akan Tuhan Maka Tuhan akan setia dengan perjanjian yang telah dibuatnya Yaitu perjanjian dengan Abraham Dan perjanjian yang dibuat dengan Abraham Itu bernilai kekal Artinya dari waktu ke waktu akan terus diturunkan Dari generasi ke generasi Sepanjang orang itu juga memegang perjanjian Tuhan ini Lain cerita ketika bangsa Israel Mereka sudah berpaling dari Tuhan Mereka meninggalkan Tuhan Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan Dan mereka mengingkari perjanjian yang telah dibuat Tuhan dengan Abraham Maka Tuhan bisa mengizinkan hukuman Datang meninggal mereka Tetapi selama orang benar Selama umat Tuhan Sungguh-sungguh memegang perjanjian Tuhan ini Tuhan akan menyatakan kasih, perlindungan, dan penyertaan yang buat kita semuanya Tidak akan pernah dibiarkan tali-tali orang fasik menjerat dan menghabiskan kita Sebab pada waktunya nanti Tuhan akan memotong tali orang-orang fasik itu Bahkan dijelaskan di dalam ayat yang kelima Semua orang yang membenci Zion Akan mendapat malu dan akan mundur Orang-orang yang membenci umat Tuhan Yang membenci orang benar Keturunan Abraham Bahkan secara rohani Termasuk kita yang hidup di zaman sekarang Mereka akan mendapat malu dan akan mundur Kenapa saudara? Sebab mereka akan berhadapan dengan Tuhan sendiri Mereka benci dengan kita Memusuhi kita, tapi mereka lupa Ketika mereka melakukan itu Mereka sedang berhadapan dengan Tuhan yang berada di pihak kita Bahkan Alkitab menulis kita ini biji matanya Allah sendiri Sehingga ketika orang fasik memusuhi kita Mencoba menjegal, menjatuhkan kita Mereka sedang mengusik biji mata Allah Namun yang menjadi sebuah pertanyaan adalah Benarkah kita ini biji mata Allah? Kita menjadi biji mata Allah Sepanjang kita setia dengan perjanjian yang dibuat Tuhan kepada Abraham Kalau kita mengingkali perjanjian itu Maka kita tidak bisa serta-merta Mengklaim janji Tuhan Bahwa kita biji mata Allah Yang dilindungi, yang dikasihinya Bahkan kalau kita melihat sejarah Israel Justru Tuhan menyerahkan umatnya sendiri Untuk ditindas oleh bangsa asing Kenapa? Supaya bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan Maka hal yang sama terjadi dalam hidup kita Selagi kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Selama kita setia dengan perjanjian itu Kita menghormati Tuhan Dan benar-benar kita mengasihi Tuhan Maka percayalah Hal yang sulit boleh terjadi Tapi kita akan keluar menjadi pemenang-pemenang kehidupan Tuhan berkati Terima kasih telah menonton